Oke, baik. Selamat siang, Dian, teman-teman sekalian. Halo, bisa teman-teman saya, teman-teman yang sudah bergabung? Ya, baik. Terima kasih, selamat siang bagi kita semua. Di akhir penghujung tahun 2021 dan tinggal menghitung waktu beberapa jam saja kita akan menyelesaikan tahun 2021 dan untuk itu maka seperti biasanya sebagai penyelenggara pendidikan PKBM Harapan Bangsa yang membantu bergandengan tangan dengan pemerintah dan semua stakeholder, baik pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan terlebih bagi masyarakat yang bersama-sama datang kepada kita PKBM Harapan Bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermertabat, pendidikan yang menjadi tempat, menyediakan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh hak pendidikan yang layak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan penyelenggaraan pendidikan di tahun 2021, 12 bulan berlalu, patutlah kita mensyukuri dan merefleksi atas peristiwa perjalanan panjang yang dibalut dengan suka dan duka yang kita lalui bersama di PKBM Harapan Bangsa. Dan di PKBM Harapan Bangsa kita temui banyak problem, banyak kendala, banyak kesuksesan juga, banyak suka-duka yang kita lalui bersama. Di akhir tahun ini, saya selaku pimpinan Direktur PKBM Harapan Bangsa, penyelenggara, pengelola pendidikan di lembaga PKBM Harapan Bangsa, ingin menyampaikan beberapa hal-hal terkait dalam penyelenggaraan pendidikan satu tahun berjalan. sebagai manusia tidak pernah lepas daripada kendala-kendala di dalam penyelenggaraan. Baik itu dalam kehidupan, dalam suasana apapun, tentu ada masalah-masalah yang selalu menghampiri kita. Untuk itu, saya atas nama Pak Petrus Alung, Sarjana Hukum sebagai selaku Direktur, akan menyampaikan beberapa hal terkait. dan pertama-tama saya menyampaikan bersama dengan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di PKBM Harapan Bangsa, menyampaikan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Senantiasa cinta kasih Tuhan menggerakkan persaudaraan kita di tahun 2022 nanti. Dengan Damai Natal ini datang membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa tindakan baru, membawa roda pergerakan yang baru untuk membawa kita di tahun 2022 sebagai kapal yang baru yang kita ditumpangi, kiranya kita saling mendoakan supaya di tahun 2022 kita sama-sama sukses, diberi umur panjang, diberi tenaga, diberi hikmat, diberi akal budi yang cukup dan diberikan banyak hikmat untuk bisa melayani kepada masyarakat dan masyarakat bisa bekerasama dengan saya selaku pimpinan Pegaman Bangsa dan bersama dengan seluruh jajarannya untuk pergandengan tangan satu tahun KDV. Dalam perjalanan pendidikan yang dilakukan selama 12 bulan ini dan juga tidak ditumput daripada perjalanan 12 tahun menjelang 12 tahun ini PKBM Harapan Bangsa bergandengan tangan bermitra dengan Kemendikbud Ristek dalam bidang penyelenggaran pendidikan KBRI KBR Kedutaan Kebudayaan Republik Demokrat Timor Leste penyelenggaran pendidikan pemerintah Provinsi NTT dalam bidang pendidikan juga pemerintah Kota Kupang dalam menjelenggarakan pendidikan pemberdayaan masyarakat CV Advanced Besit Kursus dan pendidikan dan pelatihan Desain Grafis Kelompok Bimbingan Belajar Defabel Sinar Muria Kabupaten Sika melakukan pendampingan dan layanan pendidikan inklusif bagi kelompok Defabel di Sika Ude Tominuku NTT sebagai mitra penempatan tenaga kerja Inilah mitra-mitra kita yang kita gandeng untuk bersama-sama dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan selama 12 tahun dan selama kurang lebih 12 bulan terakhir ini beberapa hal terkait saya akan paparkan success story atau gambaran-gambaran profil penyelenggaran pendidikan program tahun 2021 PAUT akuota program tahunan tahun 2021 berjumlah 40 anak lulus 14 dan sisa 26 orang lagi program paket A berjumlah 120 orang lulus 38 sedang program 82 orang sisa sisanya jumlah sisanya 120 total semua 120 orang sisa yang sedang program 82 orang paket B setara SMP jumlah keseluruhan 238 lulus 71 sisa yang sedang program 164 paket C setara SMA IPA dan IPS ada dua jurusan 350 orang yang tertampung lulus 102 dan sedang program sisa 248 orang kursus komputer kota tahun 2001 15 orang sudah lulus 5 orang sisa masih 5 kursus bahasa inggris dan menjahit masih kosong karena pandemi kursus itu harus tindakan nyata tidak bisa online kursus tour dan travel 50 orang dan 50 orang lulus menjadi wirausaha wirausaha yang sudah eksis dan berusaha dalam bisnis digital itu kita memberikan latihan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat umum dan peserta didik program kursus security atau satpam gak ada pertama belum berjalan dan itu penuh kursus karena pandemi kursus mengumuri juga belum berjalan kursus public speaking juga belum berjalan dan kursus website juga belum berjalan karena harus pelatihan tatap muka sehingga di tahun 2022 kita akan upayakan untuk program ini dilaksanakan di tahun 2021 PKBM harapan bangsa mengelola dan menampung 810 orang peserta didik di lembaga PKBM harapan bangsa ada yang sudah masuk lapodik ada yang belum masuk lapodik sumber daya manusia SDM yang ada ini saya selaku direktur ibu koris selaku kepala sekolah satu orang kepala sekolah satu orang sekretaris satu orang bendahara umum yang ada di layar satu orang wali kelas paket CIPA setara SMA IPA wali kelas paket CIPS ibu Vivi mulai lagi wali kelas paket B setara SMP ibu Yeni Esra Jakan SPD wali kelas paket A setara SD ibu Sarlin Boling SPD wali kelas paket CIPS kelas 10 11 karena peserta banyak sehingga wali kelasnya terbagi-bagi karena imbas pengelolaan administrasinya cukup berat apalagi pengelolaan rapor tidak bisa satu orang sehingga paket C saja tiga orang wali kelas karena IPA dan EPS dan satu orang operator yang operatornya satu orang mengelola dua dapodik dapodik paut dan dapodik PKBM satu orang kepala seksi kursus pendidikan dan pelatihan ibu Sri Murtiningsi dan beberapa orang dan semua ini berperan sebagai PTK ibu Ika tenaga pendidik Ika Natalia Seran sorry ya ini layarnya Natalia Seran tutor dan yang lain-lain tutor itu ada di dalam terus ini kegiatan-kegiatan bimbingan penyusunan bintek penyusunan kisi-kisi UPK diktara di tahun 2021 didampingi oleh Bapak Penilik Bapak Meman Poik SPD terima kasih Bapak Penilik yang sudah mendampingi para tenaga-tenaga pendidik untuk menyusun kisi-kisi untuk menyusun soal dan bahkan cara menyajikan soal di setara daring agar dan terbukti telah berhasil pesertanya telah ujian lulus dan berkelanjutan sampai ujian akhir semester yang kemarin selesai ujian puas kemarin setara daring ini kegiatan kita berjalan dalam pergantian tangan dengan para mitra monitoring UPK online ibu online dan offline UPK itu di paket C itu masih offline ada offline ada online online offline blended learningnya jalan monitoring ibu kabit bersama tim monitoring ruang online dan ruang offline juga jalan ini masih tim monitoring dalam ruang ujian jadi sampel sampel ini kegiatan layar monitor UPK online tahun 2021 ini kegiatan assessment nasional paket asesmen nasional bebas komputer paket B digunjungi oleh tim inspektorat jeneral Kemdiput ini kegiatannya ini kegiatannya tahunannya perlu kita laporkan ini entusias dan terima kasih Bapak Kadis Provinsi Bapak Lusi terima kasih atas kunjungan bersama tim memantau kami motivasi kami yang luar biasa dan ini ANBK paket C tim tadi memantau ANBK paket B ANBK paket C terima kasih atas kerasama lembaga-lembaga yang bergabung melaksanakan ANBK saya sampaikan kepada Direktur PKBM Les Merekat Ibu Sarlin Ujulomi SPD PKBM Excellence Spirit School Pak Sandi Neolaka SPD bersama kami bergabung dan Kepala SMA Ki Hajar Dewantara yang bergabung bersama-sama dengan kami Ibu Apri terima kasih atas kepercayaannya dan ini sukses story-nya sukses story program tahun 2021 bayangkan luar biasa program pemerintah yang begitu memperhatikan tenaga-tenaga pendidik lembaga PKBM harapan bangsa baik itu tenaga pendidik baik itu peserta didik dan sorry disini peserta penerima bantuan PIP belum dimasukkan nanti saya sampaikan PTK penerima bansos pemerintah tahun 2021 untuk BSU pemerintah 11 orang penerima BSU dan honor daerah 2 orang P3K tahun 2021 5 orang lulus P3K dan PTK mengikuti diklat pemerintah 5 orang putusan dari kami dari PKBM bangsa PTK mengikuti diklat kompetensi guru atau tutor itu berjumlah 20 orang kesuksesan ini perlu kita anggap kita ambil sebagai kesuksesan kita semua bersama lembaga PKBM harapan bangsa tanpa campur tangan Tuhan semua ini tidak akan diraih tanpa melalui PKBM harapan bangsa teman-teman 11 orang guru digabung menjadi 13 orang guru 11 orang penerima BSU 2 orang penerima honor daerah Kota Kupang pemerintah Kota Kupang setiap bulan dan 5 orang guru telah lulus P3K kalau tanpa melalui PKBM harapan bangsa semua ini tidak akan bisa terjadi kalau tanpa melalui Tuhan perintahkan atau Tuhan berkehendak PKBM harapan bangsa ini ada tidak akan bisa tenaga kerja bisa menikmati manfaat manfaat seperti ini bantuan pemerintah yang sudah diterima jumlahnya saya tidak tahu saya sekitar kurang lebih 1,8 sampai 2,5 kira-kira kalau honor daerah pemerintah Kota Kupang 500 per bulan jadi 1 tahun itu 6 juta dan P3K P3K yang lolos itu ambil dari data pangkalan data DAPO di PKBM harapan bangsa karena itu sistem baik sistem kalau Anda mau tes P3K Anda di luar sistem tidak akan lulus saya sangat berbangga bahwa teman-teman tutor di PKBM harapan bangsa yang keinginan berniat untuk mengembangkan karir lebih jauh lebih baik lagi di dunia pemerintahan di lembaga pemerintahan dan mereka ingin mengikatkan diri dalam sistem pemerintahan dengan lewat program P3K mereka bisa lulus 5 orang P3K saya dengar Ibu Jenny Ibu Jenny Moko Ibu Erlin Taklal Ibu Indrawati Seran Ibu Hendarina Obisje Ibu Valo tidak salah itu belum begitu jelas dan ya itu mereka 5 orang luar biasa saya apresiasi dan saya bangga selamat bagi yang sukses selamat bagi penerima BSU 5 orang ini 11 orang dan selamat bagi penerima honor daerah 2 orang itu adalah berkat yang Tuhan salurkan lewat BKB harapan bangsa kalian yang lolos P3K itu adalah berkat yang berlimpah terima BSU terima honor daerah lolos P3K saya bangga saya bangga dan saya bersyukur kepada Tuhan luar biasa Tuhan amanatkan Tuhan berkehendak PKBM harapan bangsa ini ada membantu menekan angka pengangguran mempekerjakan 22 orang yang 23 orang yang sekarang aktif dan dari databasenya sudah mempekerjakan 89 orang tenaga kerja yang sudah bekerja di lembaga ini mulai dari 2009 sampai dengan tahun 2021 menjelang 2022 masih ada beberapa orang yang belum masuk DAPODIK DAPODIK kita sudah sangat lengkap dan sempurna tidak ada kendala-kendala karena operator yang mengelola juga luar biasa dan PTK mengikuti DIKLAT tidak semua PTK mempunyai kesempatan DIKLAT PTK yang mengikuti DIKLAT yang dibiaya oleh anggaran pendapatan dan berjadah negara baik itu APBN dan APBD dan baga menugaskan 5 orang di tahun 2021 menugaskan untuk meningkatkan kompetensi dengan DIKLAT penyusunan kurikulum DIKLAT penyusunan kisih-kisih dan DIKLAT DIKLAT lainnya PTK mengikuti DIKLAT kompetensi guru 20 orang di lembaga ini kegiatan kita lakukan dan kita undang penelit yang tadi dilakukan pelatihan saya akan tunjukkan diberikan pelatihan diberikan DIKLAT 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 penyusunan kisih-kisih penyusunan naskah soal penyusunan penginputan soal setara dari itulah kelebihan-kelebihan yang kita dapat dan sukses story yang kita peroleh dan di tahun 2021 saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang begitu dengan tulus dan rela memberi diri melayani kepada anak bangsa dan mereka telah memperoleh kelulusan yang mereka memperoleh pertama di jenjang ada 14 orang yang lulus yang telah ditempatkan dan melanjutkan ke jenjang SD yang kedua di jenjang paket A ada 38 orang yang telah lulus dan melanjutkan ke paket B atau ada yang ke formal SMP paket C ada jurusan IPA ada 20 orang yang lulus dan telah melanjutkan ke perguruan tinggi dan mencari pekerjaan atau penyesuaian di tempat kerja paket CIPS ada 82 orang yang lulus dan telah melanjutkan ke perguruan tinggi dan banyak sekali sukses-sukses lain ada lulusan-lulusan yang tidak kalah penting mereka menyampaikan informasi dan sampai dengan 2021 di ulang tahun yang ke-12 PKBM harapan bangsa telah meluluskan 7.008 orang alumni yang keluar dari PKBM harapan bangsa ini dan mereka semua dalam rekam jejak kami tidak ada yang pengangguran mereka semua adalah orang-orang yang telah sukses di bidang mereka masing-masing ada yang masih kuliah ada yang masih lanjut proses program pendidikan berkelanjutan ada yang sudah menjadi pejabat ada yang sudah menjadi mahasiswa ada yang sudah menjadi pengusaha dan ada juga yang menjadi eksis di bidang politik dan pemerintah terima kasih kepada saya sampai kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Bapak Pemerintah Kota Kupang Bapak Wali Kota bersama jajarannya SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terima kasih Bapak Kepala Dinas Ibu Kepala Bidang Ibu Rosdetan Bapak Penilik Bapak Meman Poik Bapak Simon Klau terima kasih atas pendampingannya terima kasih atas pembinaannya lembaga ini berjalan dengan luar biasa ketika kami merefleksi andai kata PKBM ini tidak ada indeks pembangunan manusia di Kota Kupang dan secara khusus secara keseluruhan IPM di Indonesia walaupun sedikit cuma 7 ribu tapi PKBM Harapan Bangsa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan IPM secara nasional dan secara regional secara lokal PKBM Harapan Bangsa turut serta bergandengan tangan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang meningkatkan indeks pembangunan manusia yang lebih baik terima kasih atas segala kemitraan yang dibangun di tahun 2021 dan di tahun 2022 biarlah kami akan terus menata diri agar PKBM ini menjadi sukses dikenal oleh masyarakat dan disinilah memberikan jaminan edukasi jaminan pendidikan jaminan meningkatkan kehidupan yang lebih baik ketika orang tidak pintar orang tidak akan bisa sehat orang tidak akan bisa meninggalkan kemiskinan harus punya kecakapan harus punya keintelektual harus punya keterampilan yang bisa menyelesaikan setiap problem-problem kehidupan terima kasih untuk semuanya senantiasa Tuhan Yesus menolong kita semua dan berkati kita semua dengan Damai Natal dapat mempersatukan hubungan erat persaudaraan agar rasa solidaritas rasa persaudaraan itu kita terus terjalin hubungan yang erat asal kita jangan saling menjatuhkan satu dengan yang lain hanya termotivasi dengan kepentingan yang lain hanya karena mungkin karena motivasi-motivasi lain kita harus mengkhianati Tuhan dengan cara mengkhianati teman saudara kakak adik tidak boleh mari kita tinggalkan andai kata dalam layanan saya selama satu tahun saya atas nama pimpinan PKB warga pembangsa tentu staff dan bawahan saya tentu tim karena saya pasti ada layanan dan komunikasi yang tidak menyenangkan bagi saudara sekalian baik pemerintah baik masyarakat baik peserta didik atas nama pimpinan PKB warga pembangsa Direktur PKB warga kuasa saya mengucapkan permohon maaf jika ada pelayanan yang salah tolong memaafkan kepada kami karena kami yang tim yang melayani adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shastiyatu Nama Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa